Dalam kegiatan ini, PetroChina mengundang beberapa stakeholder atau instansi terkait di Provinsi Jabi dan Kabupaten sebagai peserta diantaranya Didas Kesehatan Provinsi Jabi, PMI Kota Jambi, Dinkes Tanjaptim Tanjabar, Puskesma Simpang Pandan Tanjaptim, Puskesma Sukarejo Tanjabarat, Sorta Damkar Tanjaptim dan Tanjabar. Dalam kesempatan ini, turut hadir Kepala Didas Kesehatan Provinsi Jabi, Feri Kustadi, SPUG. Narasumber Dr. Dr. Tripaharati, HSE Superintenden Petrochaida Jabung LTT, Anti Gustawan, mewakili Feldmanager serta karyawan PetroChina. Melalui rekaman video, Feldmanager Petrochaida, Rudy Hermawan, menyampaikan jika workshop ini berlatar belakang pada banyaknya kasus gigitan ular jika wilayah kerja Petrochaida, yang secara garis besar, dikelilingi oleh hutan, kebudu warga, rawa dan sugai. Sehingga terdapat banyak bahaya biologi yang perlu dikendalikan agar tidak membahayakan pekerja. Maka sangat penting mengetahui tentang bagaimana penanganan gigitan ular. Sengatan hewan berpisah dan keracunan tumbuhan serta jamur yang dilatar belakangi oleh wilayah geografis area kerja Petrochaida Internasional Jabung Limited di mana mine operation area PCGL terletak di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Secara garis besar, lokasi PCGL sendiri dikelilingi oleh hutan, kebun warga, dan rawa, sungai, anak sungai, yang mana terdapat bahaya biologi yang perlu diidentifikasi serta dikendalikan agar tidak membahayakan bagi pekerja PCGL. Beberapa bahaya biologi yang berpotensi menjadi masalah bahkan ancaman serius bagi lingkuan kerja maupun pekerja PCGL itu sendiri adalah ular berbisa yang senantiasa bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan dalam ruang lingkup area Petrochaena Jabung Limited. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya promotif dan preventif untuk menciptakan lingkuan kerja yang nyaman, aman, sehingga tidak terjadi kejadian kasus gigitan ular berbisa atau hewan berbisa lainnya di lingkungan tempat kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan, kecacatan, hingga kematian. Sementara itu, Andi Kustawan selaku HSE Superitet dan menyebut jika workshop ini sebagai wujud sinergi antara Petrochaena dan pemerintah. Sehingga kegiatan ini bukan hanya ditujukan untuk karyawan Petrochaena saja, namun juga untuk stakeholder terkait dan masyarakat luas. Terima kasih telah menonton! Kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan sehingga berdapat pada produktivitas karyawan bagi perusahaan.